selamat menikmati tidak dibungkir lagi saya akan memberi makan dan memberi baju kalau misalnya nanti bajunya sudah kotor atau mungkin tidak layak pakai lagi dan sekarang saya berada di daerah celuduk dan sekitarnya teman-teman katanya sih daerah-daerah sini banyak gitu makanya saya akan cari muter-muter daerah-daerah celuduk sini kalau misalnya memang ada kita akan eksekusi kita akan memberi kita akan kita akan bantu lah gitu dan kita akan coba ngobrol sama si orang tersebut kalau misalnya dapat semoga aja dapat ya teman-teman karena memang kita usaha dulu kita ikhtiar dulu gitu teman-teman oke yang mau tahu kelanjutannya seperti apa nanti tonton video saya sampai habis teman-teman sekarang kita mau cari makan dulu beli makan buat nanti kalau ketemu sama orang yang kelebihan akalnya jadi kita gak langsung gak langsung gak ribet lagi gitu nyari-nyari kita beli makan dulu sekarang teman-teman kenapa? bungkus dong apa senasi ya? bu di sini enggak ada orang gila lewat gak? emak ada cowok ya sih enggak ada cowok ya sih emak kenapa? enggak saya beli-beli gini untuk nasi orang enggak ada ya? Kita ada tanya ibu-ibu ini teman-teman, katanya jarang, tapi kemarin ada, sekarang gak ada ya ibu ya? Gak ada Semoga aja nanti di jalan kita ketemu Oke teman-teman, tadi kita udah cari daerah Lembang, tapi gak ada mungkin karena siang kali ya, tapi gak tau itu datengnya jam berapa sih orang gilanya itu, orang stressnya itu gitu loh Saya gak bisa bilang gila sih karena gak tau juga gitu entah itu stress atau gimana Pokoknya saya bilangnya kelebihan akal aja lah gitu Tadi kita sudah lewati Lembang itu, Pasar Lembang, udah dua kali puteran, gak ada, dan akhirnya kita ke belakang CBD Celeduk nih teman-teman CBD Celeduk tapi belum nemuin juga, nanti kita coba ke daerah Karang Tengah sana, kalau misalnya gak ada juga ya mungkin memang belum dipertemukan hari ini Nanti saya akan coba nih, coba dulu ke Karang Tengah, cari dulu di Karang Tengah ya kan Semoga aja temu dan ada gitu, karena memang persiapan saya sudah siap banget lah gitu, sudah bawa baju, sudah bawa salu tangan dan segala pokoknya untuk safety, untuk megang atau apa Karena banyak banget yang komen, Bang kalau bisa lah megang atau cukur pakai salu tangan lah gitu Terus pakai masker gitu kan katanya ya udah, saya turutin memang, karena memang kemarin kan memang pas ketemu, belum ada itu masker dan salu tangan dan sekarang saya sudah siap semuanya Tinggal nyari targetnya aja nih teman-teman, semoga ketemu, kita cari lagi ke daerah Karang Tengah oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, itu kayaknya ada bawa-bawa tuh Oh, ini aja kali ya, Sarai Nah, itu deh Coba kita balik lagi, Tarlo Tar Tar gimana ya, cari-cari ini Cari parkir ya Kayaknya itu, balik Tar, muter di tukang mainan Bagus tuh, kayaknya Bawa pasalnya, gitu Dan, lagi, nah, belum teman lopak Pake di malam lopak Pake gimana? Kita narah Nah, udah sini Ayo, deh Nah, pasti, udah sini Kita pukar, udah sini Jadi Nah, punya laporan Kita nanti Jangan, jangan Selamat menikmati Selamat menikmati Saya sudah mencari dari pagi sampai siang Tempat istirahat juga tadi Dan ketemu hari ini Yang saya cari orang Yang kelebihan akal Bisa kita bilang orang gila lah gitu Bahasa sehari-harinya Tapi saya gak mau menyebut Tadi kita udah beli makanan juga kan Tapi ternyata tidak ada yang kita cari Kita udah nyari tuh Di daerah Cilduk dan sekitarnya Kita udah nyari di daerah Tangerang juga beberapa gitu kan Dan akhirnya pada saat itu Ketemulah daerah Ada bapak-bapak di daerah kebun besar Yang sedang Bukan berjalan sih Esot gitu jalannya Kayak bisa kita bilang Pengemis atau gimana Kasian juga bapak-bapak itu mungkin belum makan Akhirnya kita memutuskan Saya memutuskan Untuk mengasih makanan itu Ke bapak tersebut Karena tadi ceritanya bapak tersebut Katanya Tidak punya istri Tidak punya anak Dan Di sehari-harinya Hanya muter di pasar kebun besar itu Katanya gitu teman-teman Tadi juga saya sempat berbicara juga Tapi gak tau Apa namanya Suaranya itu Kedengeran atau enggak Karena memang kan Motor banyak bising gitu kan Teman-teman nanti kalau bisa Emang Yang lewat di daerah pasar kebun besar Katanya bapak itu bisa Bisa di kasih Atau mungkin Ada rejeki sedikit Itu bisa disumbangkan lah Bisa diamalkan ke situ Dan sekali lagi Teman-teman Saya tidak ada niatan Untuk pencitraan teman-teman Jadi Saya mau Niat baik aja teman-teman Karena memang Target Kita untuk merahpikan Orang yang Kelebihan akal Atau mungkin orang stres Atau mungkin orang gila itu Tidak dapat hari ini Makanan itu daripada Makanan yang mubazir gitu kan Kita buang Mendingan kita Kasih ke yang Lebih membutuhkan Gitu teman-teman Dan Tadi juga udah Kasih makanan Minuman dan Yang Secukupnya lah Gitu teman-teman Untuk Mungkin nanti Bapaknya makan malam Dan sedikit cerita tadi Bapaknya katanya Sebatang kara teman-teman Jadi Beliau tidak punya istri Dan tidak punya anak Nah tadi Sempat saya tanya juga Sudah berapa tahun Melewat-lewat seperti itu Tapi Beliau tidak mau jawab Tapi beliau tuh Responnya sangat baik Gitu loh Si bapak itu Responnya baik Jadi Saya juga tidak Sukan-sukan Untuk Apa ya Untuk Berbaik hati juga Kepada bapak itu Pokoknya Sehat terus Bapak Dan Kalau misalnya Memang teman-teman Ada yang lewat Langsung kasih aja lah Gitu Nggak usah basa-basi Kalau masih ada rezeki Oke teman-teman Yaudah Mungkin Segini saya Video saya Karena memang Sudah terlalu maghrib Dan sudah capek juga Ngomongnya juga Sudah makin Beratakan Karena Memang dari pagi Sampai maghrib Ini kan Saya nyari Saya itiar Saya usaha Tapi memang Nggak ada Akhirnya Saya kasih aja lah Ke bapak tadi Oke Adifuafi Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Kalau misalnya suka Jangan lupa like Komen di bawah Kalau ada usul Atau memang ada Tahu tempat Orang yang berkelebihan akal Atau orang gila Atau orang stress Dimana Kasih komen Di bawah Atau komen di instagram saya DM di instagram saya Nanti bisa saya samperin Oke Yaudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax